Polati Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong meluapkan amarahnya seusai Indonesia dikalahkan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024 pada Senin 29 April. Pasalnya, Shin Tae-yong turut memberikan komentar dan menuntut agar wasit Shin Yin-Haw dipensiunkan dari sepak bola. Dukti dari tribunews.com, Shin Tae-yong ikut nimbrung berkomentar dalam sebuah postingan di Instagram. Shin Tae-yong memberikan pendapat bahwa Shin Yin-Haw harus dipensiunkan dari dunia sepak bola. Sentak komentar itu digeruduk oleh warga net yang turut murga dengan keputusan wasit asal China. Banyak dari mereka yang setuju dengan pendapat Shin Tae-yong setelah mereka dirugikan oleh keputusan sang wasit. Meski kalah dari Uzbekistan, perjalanan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 belum berakhir. Timnas U23 Indonesia masih akan menjalani laga perubutan peringkat 3 melawan Irak pada Kamis 2 Mei 2024 mendatang.